Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di tutorialwanda.org Kali ini kita akan membuat sebuah permainan batu kunting kertas Yang mana kita bisa memilih karakter yang ada di sana Kemudian kita bisa memainkan sebuah permainan batu kunting kertas Nah permainan ini didukung dengan animasi Terus kemudian juga didukung dengan sistem energi dan sistem permainan Permainan sampai dengan game over Untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org Untuk mengawali pembuatan game batu kunting kertas Di sini saya menyiapkan beberapa gambar bertipe BNG Di antaranya adalah gambar background Kemudian beberapa set UI Ada tombol start Ada text game over dan text fix story Kemudian ada ikon hati untuk energi Batu kunting kertas itu sendiri Serta ada beberapa monster di sana Nah Anda bisa membuatnya menggunakan Photoshop AI atau macam-macam Nah ini adalah persiapan awal yang harus dibutuhkan Persiapan yang kedua adalah Anda membutuhkan MI komponen yang bisa Anda download dari website saya Di www.wanda.org Ini nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah interaktifitas Untuk mempermudah pengkodean Nah setelah itu saya akan menuju ke Adobe Animate Di Adobe Animate saya akan membuat sebuah file baru dengan settingan standar Yaitu menggunakan ukuran 1280 artikali dengan 720 Dan menggunakan action script 3 Anda bebas melakukan pengaturan apapun selama menggunakan action script 3 Anda klik create dan kita siap untuk membuat sebuah Aplikasi batu kunting kertas Nah kita akan membuat 4 buah layer terlebih dahulu Seperti tutorial-tutorial sebelumnya Di tutorial ini juga sama Saya akan membuat layer background Kemudian layer content Layer MPI Dan yang terakhir adalah layer kode Nah dengan pengaturan layer yang seperti ini Akan menjadi lebih mudah dalam proses pembuatan aplikasi Tahapan pertama yang kita lakukan adalah Menyiapkan terlebih dahulu aset visual dan menatanya di timeline Seperti pada tutorial sebelumnya Kita akan menggunakan kelipatan 10 Jadi disini kita akan mulai dari layer background Kita akan mengimport sebuah background dengan memilih opsi file Import kemudian import to stage Disini saya sudah memiliki sebuah gambar background Yang ukurannya sudah sesuai dengan ukuran layar Jadi tidak perlu membutuhkan penyesuaian lagi Nah karena kita nanti akan membuat kelipatan 10 Disini saya memiliki 3 buah halaman untuk yang pertama Yang pertama adalah halaman judul atau cover Yang kedua adalah halaman pemilihan pemain Atau memilih karakter Dan yang ketiga adalah halaman permainan itu sendiri Maka disini saya akan menambahkan frame di frame 30 Saya klik kanan frame 30 layar background Saya tambahkan insert frame Sehingga background ini akan muncul sampai dengan frame ke 30 Saya lock agar tidak terganggu lagi Nah sama seperti halnya juga di tutorial sebelumnya Kita akan memulai dari frame 2 Tidak dari frame 1 Alasannya nanti frame 1 bisa kita buat untuk cadangan Misalkan untuk intro Untuk halaman lain dan sebagainya Jadi disini saya klik kanan Frame 2 layer content Saya tambahkan keyframe Kemudian disini saya akan membuat halaman judul Sebagai contoh saya akan menambahkan text Pastikan disini adalah static text Kemudian disini saya akan menambahkan judul Misalkan adalah batu gunting kertas battle Saya letakkan judul ini di tengah Kemudian saya juga membutuhkan sebuah tombol Untuk mulai permainan Nah Anda juga boleh memodifikasi huruf ini Menjadi lebih baik lagi Nah untuk menambahkan tombol Disini saya juga akan mengimport sebuah background tombol Jadi disini saya import Import to stage Sebuah background untuk tombol Yang sudah saya siapkan Tipenya adalah png Nah disini Akan saya tambahkan sebuah text Textnya adalah Mulai Saya kecilkan ukurannya Kemudian warnanya akan saya ubah jadi warna putih Biar kelihatan Dan agar bagus Ini saya copy terlebih dahulu Kemudian warnanya saya ambil warna yang gelap disini Lalu saya paste in place Dan saya geser sedikit Nah untuk menambahkan efek gelap terang ya Nah seperti ini Apabila diperkecil nanti hasilnya terlihat lebih bagus Nah ini saya seleksi background dan textnya Kemudian saya convert menjadi simbol Disini simbolnya adalah bertipe button Titik registrasinya di tengah Dan saya kasih nama disini adalah Tombol mulai Jadi persiapan di halaman judul itu ada text Batu kunting kertas Background dan satu tombol mulai Maka kita nanti bisa beranjak ke halaman berikutnya Yaitu halaman pemilihan karakter Pada halaman berikutnya Di frame 10 Saya klik kanan frame 10 Dan saya tambahkan planky frame Disini saya akan menambahkan sebuah opsi Agar pemain bisa memilih berbagai jenis monster Saya siapkan terlebih dahulu monsternya Dengan membuat opsi Memilih opsi insert Kemudian new symbol Simbolnya adalah Tipenya adalah movie clip Karena dia adalah Beberapa gambar monster sekaligus Lalu disini saya akan memberikan nama Monster movie clip MC ya Saya oke Saat ini saya berada di mode edit simbol monster MC Saya pilih menu opsi file import Import to stage Disini saya sudah menyiapkan beberapa gambar monster Saya klik monster 1 Kemudian Dan Anda perhatikan juga ya Namanya berurutan 1, 2, 3, 4, sampai 8 Saya hanya mengimport yang nomor 1 saja Saya open Maka akan muncul bahwa file tersebut memiliki sequence Sequence ini namanya Artinya adalah namanya berurutan Apabila kita pilih yes Maka semuanya akan tertata secara rapi Secara frame by frame Secara otomatis Jadi kita tidak perlu mengimport Satu demi satu Saya kembali ke skin utama ya Ke skin utama Kemudian di monster tadi sudah berada di library Jadi disini saya buka library Ada monster disana Monster MC ini bisa kita drag ke layar Jadi kita sudah punya Sebuah gambar monster Kecil disitu Kita bisa perbesar sedikit Dengan cara mengklik transform tool Terus kemudian kita membutuhkan Dua buah tombol Yaitu tombol pilihan ke kanan Dan ke kiri Lalu ada tombol mulai Saya akan memulai dengan tombol panah ke kanan dan ke kiri Jadi saya file import Kemudian import to stage Disana ada dua tombol Nah tombol pack dan tombol next Ini saya import Anda juga bisa membuatnya sendiri Di animate secara langsung juga boleh Atau Anda membuatnya di program lain Seperti AI atau Photoshop Nah tombol ini Saya klik kanan Kemudian saya convert menjadi simbol Tipenya adalah button Karena tombol Terus kemudian disini saya beri nama Misalkan tombol next Ya sementara yang disini Saya convert menjadi simbol Saya kasih nama tombol pack Saya juga Akan menambahkan sebuah tombol Untuk memulai permainan Jadi disini saya akan mengimport kembali File import Kemudian import to stage Saya mengambil background yang lebih lebar disana Background yang lebih gede ini Terus kemudian disini saya akan menambahkan text Sama seperti halnya ketika membuat tombol Mulai tadi Disini saya milih Misalkan pilih monster Nah tombol pilih monster ini Hurufnya seperti tadi Jadi saya copy Terlebih dahulu Kemudian saya mengambil warna Saya pick color Menggunakan eyedropper Saya ambil warna yang paling gelap Setelah itu saya paste in place Text warna putih yang sudah saya Pilih tadi Biar ada kesan timbulnya Nah setelah itu Ke background dan textnya Saya pilih Kemudian saya convert menjadi simbol Dan disini saya kasih nama Tombol pilih Dengan cara ini Kita sekarang sudah memiliki Satu halaman yaitu halaman cover Kemudian satu halaman pemilihan karakter Nah tahapan selanjutnya Kita akan memberikan instance name Agar masing-masing aset bisa dikenali dengan kode Saya kembali lagi ke frame 1 Disini untuk tombol mulai Saya tambahkan instance name Disini adalah mulai btn Anda perhatikan namanya adalah Tidak boleh menggunakan spasi Dan karena button itu adalah kata kedua Maka saya mulai dengan huruf besar Jadi mulai M nya kecil Tapi btn nya b nya besar Kemudian saya beranjak ke frame 10 Disini ada beberapa yang harus diberi instance name Yang pertama adalah monster Saya beri nama monster mc Kemudian tombol next nya Saya tulis next btn Tombol baliknya Saya pilih Pref btn Dan pilih monsternya Saya Beri nama Pilih btn Nah dengan cara ini Kita sekarang sudah Memiliki beberapa aset Yang dapat diidentifikasi oleh kode Nah selanjutnya adalah Memberikan kode itu sendiri MPI component yang sudah saya download Dan sudah saya buka Pastikan Anda memiliki MPI component yang terbaru ya Di MPI component itu Terdapat berbagai macam fungsi Yang digunakan untuk membuat Multimedia pembelajaran interaktif Namun dalam kasus ini Bisa kita gunakan untuk membuat sebuah game Nah disini ada sebuah objek yang penting Ini kita copy saja Kemudian saya kembali ke project kita Dan saya pastikan di frame 1 layer MPI Nah agar MPI ini bisa dikenali sampai dengan frame berikutnya Anda cukup klik kanan frame 30 Layer MPI Dan tambahkan frame Maka dia akan muncul di semua frame Dan Anda bisa lock Supaya tidak kemana-mana Nah dengan cara ini Kita sekarang sudah memiliki sebuah Project yang ada instance name nya Dan sudah ada pre-compiled clip Atau clip yang sudah di-compile Atau kode yang sudah di-compile Dalam format MPI komponen Berarti kita siap untuk melakukan pengkodean Kode yang pertama yang kita tambahkan Kita letakkan di frame 2 layer kode Jadi kita klik kanan Layer kode frame 2 Tambahkan sebuah keyframe atau blank keyframe Selanjutnya kita buka panel action Dan kita tambahkan kode stop Kode stop digunakan untuk mengetikan timeline Sehingga halaman akan berhenti di halaman judul Kode berikutnya adalah MPI.click Kemudian yang kita klik adalah tombol mulai Anda perhatikan tombol mulai memiliki instance name Mulai button Inilah yang akan kita masukkan Nama instansi dari tombol tersebut Yaitu mulai button Mulai PTN Dan apabila kita klik Dia akan pergi atau berpindah ke frame 10 Tempat dari pemilihan karakter Apabila ini kita jalankan Maka kita akan mendapatkan aplikasi kita berhenti di halaman cover Dan apabila tombol mulai kita klik Maka dia akan dilempar ke frame 10 Masih belum kita olah Jadi masih berkelap klip seperti itu Nah, tahapan berikutnya adalah Mengolah frame 10 Di frame 10 Yaitu lokasi tempat memilih monster Kita klik terlebih dahulu Frame 10 Kemudian kita tambahkan blank keyframe Atau keyframe sama saja Karena tidak ada objek di sana Di frame 10 kita tambahkan kode Kode pertama adalah menghentikan movie clip monster Jadi disini kita tulis monster MC Dot stop Nah, dengan cara ini Maka Movie clip dari monster MC ini Tidak akan berkelap klip lagi Jadi apabila dijalankan Kemudian kita pilih mulai Maka dia akan berhenti di frame 1 Nah, dengan cara ini Kita nanti akan bisa klik Kanan dan kiri ini Supaya monsternya bisa berganti Nah, untuk melakukannya Anda perhatikan terlebih dahulu Disini ada next button Dan ada previous button Maka kita akan menambahkan fungsi klik MPI.click Disini adalah next button Nah, berbeda dengan yang tadi Yang harus pindah ke frame sekian Maka disini kita akan Membuat sebuah Fungsi namanya pilih Dan kita akan memilih Satu seperti ini Karena dia Positif satu Jadi setiap kali di klik Maka dia berpindah Satu frame ke depan Satu frame positif Jadi bertambah framenya Sementara untuk yang kedua MPI.click Previous button Ini disini akan ada fungsi pilih Dan nilainya adalah minus satu Berarti mundur satu langkah ke depan Maaf, mundur satu langkah ke belakang Nah, selanjutnya kita akan membuat Fungsi pilih itu sendiri Jadi kita akan menuliskan sebuah function Function pilih Kemudian disini kita passing Angka ini Angka satu ini kita passing Cukup kita tulis 6 Untuk number Terus kemudian disini Kita akan membuat Sebuah kode Yaitu MPI.geser Yang kita geser adalah MovieClipMonster Monster MC Terus kemudian Ini dalam bentuk string ya Dalam tanda petik Kemudian disini kita tambahkan num Nah, jadi fungsinya adalah MPI.geser Kemudian monster MC Komah num Apabila ini kita jalankan Maka kita akan mendapatkan halaman ini Kita klik mulai Dan kita bisa memilih monster Ini positif satu Dan kalau mundur Ini negatif satu Nah, dengan cara ini Kita sudah bisa mendapatkan Monster mana nantinya Yang akan menjadi karakter kita Namun harus disimpan dalam sebuah Format variable Sehingga ketika kita klik Pilih monster Nanti dia akan Menjadi Sebuah monster pilihan Yang memang benar-benar Bisa dimainkan di Frame selanjutnya Agar karakter pemain Dapat disimpan Maka kita membutuhkan Sebuah variable Jadi disini kita akan Beranjak Dari frame 10 Kita menuju ke frame 1 Layar kode Nah, inilah yang saya maksud Dari awal Kenapa kok harus dimulai Dari frame 2 Karena frame 1 Akan kita gunakan Untuk melakukan Pengesetan variable-variable Awal Kalau kita melakukannya Semuanya di frame 1 Nanti ketika Kembali ke frame 1 Maka semua variable Akan ter-set Ya Akan kembali ke mode awal lagi Nah, sementara Kalau kembali ke frame 2 Maka Variable-nya akan tetap Nah, di frame 1 Layer kode Saya tambahkan kode Seperti ini Far Monster pemain Sama dengan 1 Nah, ini artinya adalah Bahwa Ketika pertama kali Monster pemain itu Dimulai Atau aplikasi dimulai Maka nilai Pilihan dari monster pemain Adalah monster yang pertama Nah, selanjutnya Ketika kita pindah Ke frame 10 Disana ada pemilihan Monster Nah, ada monster 1 Monster 2 Dan seterusnya Nah, oleh karena itu Kita modifikasi sedikit Disini kita tidak lagi Monster MC.stop Tapi disini kita ubah Monster MC.go to and stop Pergi dan berhenti Nah, barulah disini Kita tambahkan Monster pemain Nah, selanjutnya Ketika tombol Pilih monster ini diklik Maka dia akan pergi Ke frame 20 Sekaligus Menyimpan Pilihan dari Pemain tadi Memilih monster yang sebelah mana Nah, oleh karena itu Dipilih button ini nanti Fungsinya adalah Seperti ini Kita tambahkan Kodenya MPI Dot click Pilih button Pilih btn Kemudian Kita tambahkan Sebuah fungsi Namanya Mulai Permainan Nah, fungsi mulai Permainan sendiri Adalah seperti ini Function Mulai permainan Nah, yang pertama adalah Kita set terlebih dahulu Monster permain Jadi disini Sama saya tuliskan Monster pemain Sama dengan Monster MC Dot Curen frame Artinya adalah Monster yang sedang dipilih Itulah yang menjadi Sebuah monster pemain Jadi, misalkan Framenya lagi aktif Di frame 5 Berarti nilai monster Permain Adalah 5 Dan nilainya akan disimpan Sepanjang aplikasi Itu dijalankan Nah, setelah disimpan Maka kita akan Pergi ke Frame Frame 20 Ini adalah Frame tempat Permainnya Nah, logika Di halaman Pemilihan karakter Itu adalah seperti ini Pertama Si monster Movie clip monsternya Harus diarahkan Ke monster pemain Pilihan dari monster pemain Jadi, misalkan Permainan sudah dimulai Balik lagi ke halaman cover Nilai dari monster pemain Tidak kereset Jadi nilai 1 lagi Tapi bisa melanjutkan Monster lama Yang telah dipilih Oleh pemain Lalu ada tombol untuk next Dan tombol untuk prev Untuk memilih monster Baik itu maju Satu-satuan Atau mundur Satu-satuan Kemudian ada tombol Pilih Yang apabila diklik Maka Menyimpan terlebih dahulu Monster pilihan pemain Lalu pergi ke Frame 20 Nah, dengan cara ini Nantinya Kita akan garap Frame 20 Dan di Frame 20 Ini nantinya Akan ada Pertarungan monster Dengan teknik Batu kunting kertas Untuk memulai Tahapan permainan Di Frame 20 Layer content Saya tambahkan Terlebih dahulu Sebuah blanky frame Jadi disini Saya klik kanan Frame 20 Layer content Saya tambahkan Blanky frame Selanjutnya Saya akan menambahkan Movie clip monster Disana Jadi disini Saya buka Library Kemudian monster MC Saya drag kesana Dan disini Saya tambahkan Instance name Adalah Monster MC Nah, seperti halnya Pengaturan yang ada Di Frame 10 Maka disini Kodenya juga sama Saya tambahkan Blanky frame terlebih dahulu Di Frame 20 Layer kode Kita juga Arahkan Monster MC Dot GoTo And Stop Kemudian Monster Pemain Nah, dengan cara ini Apabila kita Jalankan Maka Kita akan memiliki Sebuah karakter Jadi misalkan Kita akan memilih Monster Tawon ini Apabila kita pilih Monster Maka kita akan pergi Ke Frame 20 Dan monster pilihan kita Akan muncul disana Ini adalah teknik Untuk menyimpan Sebuah variable Kemudian variable itu Kita gunakan Untuk Keperluan Di Frame-frame berikutnya Nah, selanjutnya Kita akan membuat Sebuah animasi disini Antara Pemain dan musuh Bagaimana Pemain dan musuh itu Bisa saling berinteraksi Ada beberapa metode Sebenarnya Kita bisa menggunakan Murni menggunakan kode Jauh lebih fleksibel Namun Akan sangat sulit Untuk dijelaskan Di dalam tutorial Karena melibatkan Kode yang banyak Maka di tutorial ini Saya akan menggunakan Metode yang sederhana Yang lebih mudah Untuk dipahami Bagi pemula Kita akan menggunakan Metode motion twin Untuk membuat Animasi pertarungan Antara monster Nah, bagaimana caranya Kita akan Melakukannya Dengan Menggunakan teknik Movie clip Untuk membuat Sebuah efek Pertarungan Antara dua monster Terlebih dahulu Kita harus memahami Konsep movie clip Sendiri Jadi movie clip itu Bisa sifatnya Adalah nesting Atau parent child Posisinya Jadi nanti Kita akan menambahkan Sebuah dua Monster Di dalam Sebuah movie clip Jadi disini Kita sudah punya Monster MC Ini adalah Monsternya pemain Kemudian kita akan Mengambil dari library Kita juga akan Mengambil Sebuah Monster Kita drag juga Disana Tapi disini Akan kita jadikan Musuh Jadi disini Saya akan Balik Modify Transform Flip Horizontal Nah, seperti itu Instance name nya Saya akan memberikan Nama musuh MC Jadi disini Ada dua karakter Yang pertama adalah Karakter pemain Saya beri nama Monster MC Karakter yang kedua Adalah karakter musuh Saya beri nama Musuh MC Nah, karakter ini Kedua karakter ini Saya seleksi Saya pilih seperti ini Lalu saya convert Menjadi simbol Ya, saya convert Menjadi simbol Dan saya beri nama Disini Tipenya movie clip Jangan lupa Disini saya beri nama Battle MC Nah, battle MC ini Sebenarnya nantinya Akan ada pertarungan Di dalamnya Namun saya berusaha Untuk mengenalkan Terlebih dahulu Konsep bagaimana Mengubah movie clip Yang ada di dalam Battle MC ini Nah, agar dikerali oleh kode Battle MC juga wajib Memiliki instance name Saya beri nama Disini Battle MC Nah, sayangnya Sekarang kalau saya Jalankan Apabila ini Saya memilih Sebuah karakter Lalu saya pilih monster Maka Terjadilah sebuah Kekacauan Atau error disini Nah, kenapa kok error? Karena disini Saya memberikan kode Langsung Monster MC Dot go to and stop Monster pemain Padahal monster MC Saat ini Sudah tidak ada di layar Tapi berada di dalam Movie clip battle MC Nah, inilah yang disebut Sebagai konsep Parent and child ya Ada orang tua Ada anaknya Nah, sekarang Si monster MC Berada di dalam Movie clip battle MC Artinya Si movie clip Monster MC Itu adalah Anak dari Battle MC Sehingga Untuk mengaksesnya Kita butuh Nama Parentnya Jadi disini kita butuh Nama Battle MC Terlebih dahulu Jadi harus ada Secara bertahap ya Atau nesting istilahnya Battle MC Terlebih dahulu Yang ada di layar Titik Kemudian di dalamnya Ada monster MC Titik baru Go to and stop Nah, apabila ini Dijalankan Maka secara otomatis Kita akan memiliki Monster Yang sesuai Dengan pilihan kita Nah, sementara musuhnya Belum masih Bergedip Nah, untuk menambahkan musuh Kita bisa melakukan sebuah Sistem pengacaan Jadi, sistem pengacaan itu Bisa kita lakukan Dengan menggunakan MPI Acak Jadi, misalkan Saya tambahkan Seperti ini Battle MC Dot Musuh MC Dot Go to and stop Nah, sekarang Saya akan menambahkan Pengacaan MPI Dot Acak Kemudian Kita memiliki Gambar Ada 8 monster Tadi ya Monster 1 Sampai monster 8 Jadi, saya akan menulis Acak 8 Artinya, dia akan Mengaca angka 0 sampai 7 Sehingga kita perlu Menambahkan angka 1 Di sini Ya Jadi, mengaca itu Selalu dimulai dari Angka 0 Namanya Pesudo 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 Generative Random Ya Itu nilainya Selalu dimulai dari Angka 0 Kemudian Maksimalnya adalah Nilai yang dituliskan Dikurangi 1 Karena selalu Perhitungannya Mulai dari 0 Jadi, ketika saya menggunakan Angka 8 Di sini Maka, nilai acaknya Adalah 0 Sampai 7 Padahal kita punya Monsternya itu Frame 1 Sampai frame 8 Sehingga kita perlu Menambahkan angka 1 Di sini Nah, dengan cara ini Kode ini apabila Dijalankan Maka, kita akan Memiliki Monster yang Acak Nah, seperti itu Nah, oleh karena itu Monster ini Akan siap Kita animasikan Untuk bertarung Di Sebuah area Permainan Teknik yang paling mudah Bagi pemula Untuk membuat Sebuah animasi battle Adalah menggunakan Teknik Classic Twin Nah, di sini Ada sebuah movie clip Nanti di dalamnya Movie clip battle MC Ini akan kita tambahkan Animasi Cara yang paling mudah Adalah kita Double click Terlebih dahulu Untuk mengedit Movie clip ini Nah, Anda perhatikan Di sana ada Dua objek Dua objek ini Apabila di animasikan Menggunakan Classic Twin Tidak akan berhasil Karena ada syarat Dari Classic Twin Yaitu Masing-masing objek Harus berdiri di Layer masing-masing Jadi satu objek Hanya boleh Menempati satu layer Nah, oleh karena itu Dua objek ini Saya seleksi Dua movie clip ini Kemudian saya klik kanan Dan saya pilih Distribute to layers Dengan cara ini Dua movie clip ini Akan memiliki Layer sendiri-sendiri Atau terpisah Nah, tahapan berikutnya Yang harus dipahami adalah Animasi yang akan kita buat Kita akan membuat animasi Karakter menyerang Terus kemudian musuh menyerang Dan karakter draw Ya, sebagai contoh Kalau batu kunting kertas Kemudian pemain Sama musuh itu Sama-sama batunya Misalkan berarti draw Maka akan diarahkan Ke animasi draw Jadi butuh tiga animasi Nah, animasi sendiri Saya akan membuat Kelipatan 30 Untuk mempermudah perhitungan Anda bebas Menggunakan berapa frame Sesuai dengan kebutuhan Anda Nah, contohnya seperti ini Saya akan mulai dari Pemain menyerang musuh Ya, saya akan mulai Pemain itu menyerang dan musuh Dalam durasi 30 frame Jadi di frame 30 Saya tambahkan keyframe Demikian halnya juga Di karakter musuh Saya tambahkan keyframe juga Di sini Ya, jadi kita memiliki Animasi 30 frame Untuk satu kali gerakan Nah, di frame 15 Di monster MC Punya kita Ini saya tambahkan Insert keyframe Kemudian dia menyerang Seperti ini Ini maju Ketika diserang Kemudian si karakter Musuh Itu akan mengalami Sebuah Efek gitu ya Saya tambahkan Insert keyframe di sini Kemudian saya tambahkan Insert keyframe juga Dia efeknya naik Seperti ini Kemudian saya tambahkan Insert keyframe Kemudian turun Jadi kalau dilihat Kayak gini ya Diserang Terus kemudian dia Turun Kemudian membalik Nah, untuk Menyerang dan membalik Di sini saya akan Tambahkan classic twin Jadi saya klik kanan Saya tambahkan Create classic twin Create classic twin Nah, jika dijalankan Dengan menekan Enter saja Jangan ctrl enter Maka hasilnya seperti ini Seolah-olah Si Pemain itu Menyerang Musuh ya Nah, yang perlu Diberhatikan lagi Animasi ini Harus terkontrol Jadi kita harus Memahami bahwa Animasi ini Tidak boleh looping Setiap saat Maka kita menambahkan Sebuah layer di sini Di layer kode Kita rename ya Jadi layer kode Nah, di layer kode ini Nantinya Kita akan menambahkan Ini kita Rename terlebih dahulu Layer kode Nah, di layer kode ini Kita akan tambahkan kode Supaya animasinya berhenti Jadi cukup ditambahkan Stop saja Seperti ini Nah, selanjutnya Setelah dia menyerang Ya, energi nanti akan turun Itu nanti kita akan lakukan Pada tahapan selanjutnya Maka si Animasi ini Harus kita kembalikan lagi Ke frame 1 Supaya tidak lanjut Ke frame berikutnya Jadi di sini saya klik kanan Saya tambahkan Clanky frame Lalu saya tambahkan Kode Go to And stop 1 Nah, artinya Setelah pemain itu Menyerang Nantinya Ada animasi Dan ketika frame Berada di frame 30 Maka animasi akan Dikembalikan ke frame 1 Sehingga permainan Bisa dilanjutkan lagi Kita lanjutkan ke gerakan berikutnya Yaitu gerakan sekarang Gantian musuh yang menyerang Jadi kita tambahkan terlebih dahulu Keyframe Kemudian kita tambahkan keyframe Nah, saat ini musuhnya menyerang Karena kelipatan 30 Berarti sampai di frame 60 Maka di frame 60 Saya tambahkan keyframe Demikian halnya juga Di monster MC Saya tambahkan keyframe Nah, di tengah-tengahnya Adalah frame 45 Saya tambahkan Insert keyframe Sekarang musuh yang menyerang Jadi musuhnya nyerang Pemain ya Di sini Kemudian Pemain Ada efek animasi Anda boleh tambahkan efek Animasi berkedip Terserah juga Di sini saya tambahkan keyframe Saya tambahkan keyframe Lalu di tengah-tengahnya Dia naik sedikit Seperti ini Lalu di bagian musuh MC Saya tambahkan Classic twin ya Jadinya seperti ini Seperti itu ya Jadi diserang Ini mungkin geser sedikit Biar Lebih menarik Ini kita geser Nah, seperti itu Jadi kalau pertama Si pemain yang menyerang musuh Sekarang musuh yang Diserang oleh Musuh yang menyerang oleh pemain ya Jadi saling bergantian Nah, demikian halnya juga Di frame 60 Frame terakhir ini Kita perlu menambahkan blankyframe Lalu kita Tambahkan kode Sama Goto And Stop 1 Jadi dia harus Pergi balik ke frame 1 Setelah animasinya dijalankan Dia harus pergi ke frame 1 Nah Dengan cara ini Kita sudah punya Dua gerakan ya Gerakan pemain menyerang Dan gerakan musuh menyerang Gerakan berikutnya adalah Gerakan ketika draw Ketika draw Kita ketahui bahwa Apabila draw Pemain memiliki Pilihan yang sama Maka draw Maka kita akan menambahkan Sebuah animasi disini Animasinya cukup sederhana Saya akan membuat Sebuah animasi naik turun sederhana ya Disini saya tambahkan Keyframe dua-duanya Durasinya 90 Sama Seperti Menyerang Ataupun Musuh menyerang Atau karakter yang menyerang Nah disini saya akan menambahkan Sebuah efek sederhana Saya tambahkan keyframe Kemudian saya tambahkan keyframe Terus kemudian saya tambahkan keyframe Jadi saya tambahkan keyframe Beberapa keyframe ya Secara Secara acak Mungkin ya Kelipatan Lima lah ya Terus kemudian setelah itu Saya akan naikkan disini Ya saya naikkan sedikit karakternya Terus kemudian dia turun Kemudian dia naik lagi Kemudian dia turun Dan seterusnya sehingga saya akan mendapatkan sebuah efek Naik turun Naik turun ya Nah jadi naik turun Naik turun Kemudian ini naik Kemudian ini turun Dan terus kemudian yang selanjutnya Naik dan turun Nah dengan cara ini kita sekarang punya Beberapa Apa itu namanya Beberapa animasi ya Naik turun naik turun Berarti sudah ada 3 animasi disini Pemain menyerang Musuh menyerang Dan draw Seperti halnya yang di frame 30 atau frame 60 Di frame 90 juga saya tambahkan Keyframe Di layar kode Dan kodenya juga sama Yaitu GoToAndStop Satu Nah dengan cara ini Kita saat ini Sudah memiliki sebuah Satu set animasi Karakter Tanpa harus Coding yang banyak ya Biasanya saya Kalau membuat seperti ini Saya akan menambahkan Dengan menggunakan coding Dia jauh lebih fleksibel Tapi jauh lebih rumit Codingnya Nah dengan cara ini Jauh lebih simpel Mengaturnya Namun Nanti Tidak terlalu fleksibel Maksudnya dalam hal Kustomisasi Kita harus mengubah animasinya Apabila kita Ingin Melakukan Sebuah perubahan-perubahan Terhadap Misalkan Efek slice Dan sebagainya Nah dengan cara ini Kita sekarang bisa Mengontrol nantinya Sebuah permainan Menambahkan tombol Batu kunting kertas Energi dan seterusnya Saya kembali ke sini utama Lalu saya akan membuat Sebuah permainan utamanya Yaitu membuat Sebuah permainan Batu kunting kertas Pertama-tama Saya siapkan terlebih dahulu Sebuah aset visual Disini saya akan membuat Sebuah lingkaran Jadi lingkaran sederhana Menggunakan oval tool Untuk pemain Lingkarannya saya beri Warna biru Jadi disini saya akan Membuat sebuah lingkaran Biru seperti ini Outline-nya saya Kecilkan sedikit Dengan teknik scaling Seperti itu Kemudian saya beri Warna putih Untuk outline Sehingga saya memiliki Semacam bingkai Lingkaran dengan Bingkai berwarna putih Seperti ini Keduanya saya seleksi Baik warna putih Maupun warna birunya Saya convert menjadi simbol Simbolnya Tipenya adalah Movie clip Saya beri nama Disitu Batu kunting kertas ya Saya beri nama Tangan MC Nah tangan MC ini Saya double klik Kemudian Saya akan menambahkan Gambar disana Saya akan menambahkan Gambar batu Gunting kertas Nah karena batu Gunting dan kertas Itu ada tiga Maka disini Saya klik frame tiga Saya tambahkan Insert frame Ini untuk backgroundnya Jadi tidak perlu diubah Saya buat layer baru Di atasnya Nah disinilah Saya akan mengimport Sebuah gambar Yaitu batu Gunting kertas Jadi saya pilih File import Kemudian saya Import to stage Disini saya akan Memilih batu Terlebih dahulu Ya ini berbeda Dengan yang tadi Yang gambar monster Yang berurutan Disini gambarnya Tidak saya set Namanya berurutan Sehingga saya harus Meng-set Satu demi satu Kemudian yang kedua Di frame 2 Saya tambahkan Blanky frame Lalu saya import To stage Gunting Kemudian yang terakhir Adalah saya tambahkan Blanky frame Dan saya import 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 to stage Disini adalah Yang ketiga Yaitu kertas Dengan demikian Anda sekarang memiliki Movie clip Tangan MC Yang di dalamnya Ada tiga frame Batu Gunting Kertas Saya kembali ke scene satu Dan karena ini Posisinya terbalik Si batunya ini Harusnya menghadap Ke musuh Maka saya balik Modify Transform Flip Horizontal Nah seperti itu Nah sementara musuh Musuh juga akan memiliki Batu gunting kertas Yang sama Jadi disini Saya akan drag Si tangan MC ini Kesini Tapi akan saya lakukan Sedikit perubahan Yaitu terutama Pada backgroundnya Disini backgroundnya Saya akan mengubah Menggunakan warna Yang berbeda Dengan cara Saya akan Menduplikat Terlebih dahulu Jadi disini Nanti akan saya Klik kanan Kemudian Saya duplikat Duplicate symbol Saya beri nama Tangan musuh MC Saya double klik Tangan musuh MC Dan Saya lock ya Yang bagian atasnya Warna birunya Saya ubah Menjadi warna merah Nah dengan cara ini Sekarang ikonnya Berubah jadi warna merah Dan kita memiliki Dua buah Objek Yaitu Objek movie clip Tangan MC untuk Pemain Dan tangan musuh MC Untuk musuh Yang selanjutnya Akan kita Tambahkan lagi Tombol-tombol Untuk memilih Pemain Memilih Apa Sementara musuhnya Bisa Mengeluarkan secara acak Berikutnya Saya membutuhkan Tombol pemain Pemain ketika Memilih batu Gunting atau kertas Itu membutuhkan Tombol pilihan Maka disini Saya akan menambahkan Tiga tombol Yaitu Tombol batu Gunting dan kertas Masih di layar konten Disitu Saya akan Mendrag Tangan MC Disini ya Saya perkecil sedikit Tangan MC ini Supaya bisa Cukup di layar Seperti itu Saya juga akan Membalik Posisi Layar MC Tangan MC nya Akan saya Balik Dengan Modify Transform Flip horizontal Supaya dia Tidak Istilahnya itu Tidak Blinking Maka si Tangan MC Yang batu Gunting kertas Supaya bisa Diset Posisinya Yang benar Mana Saya ubah Terlebih dahulu Menjadi Simbolnya Grafik Jadi dalam Kondisi terseleksi Saya ke Properties Saya pilih Di Properties Tipenya Saya ubah Jadi Grafik Alasannya Adalah Saya memiliki Disini Saya memiliki Single frame Dan saya Memiliki Opsi Frame mana Yang mau Dimainkan Bisa frame Satu Bisa frame Dua Dan seterusnya Nah setelah Disini Setelah saya Memilih Grafik Dan loopingnya Saya pilih Play single frame For the graphic Artinya Movie clip ini Tidak akan Berpindah Dari gambar Tangan mengepal Atau batu Sehingga Ketika kita Convert Menjadi Simbol Kita sekarang Bisa Convert Movie clip Yang sudah Berubah Jadi Grafik Tadi Kita Convert Menjadi Button Namanya Adalah Batu BTN Ya Tombol Batu Saya Oke Selanjutnya Saya juga Membutuhkan Apa itu Istilahnya Batu Tombol Selain Tombol Batu Ada Tombol Berikutnya Tombol Gunting Dan Tombol Kertas Dengan Cara yang Sama Ini Saya Copy Saja Kemudian Saya Paste Lalu Saya Duplikat Saya Pindah Disini Posisinya Saya Duplikat Simbol Kemudian Disitu Saya Beri Nama Gunting Saya Double Klik Untuk Mengeditnya Dan Disini Versenya Akan Saya Ubah Jadi Dua Sehingga Gambarnya Jadi Gunting Saya Kembali Ke Scene 1 Saya Paste Lagi Saya Posisikan Disini Sekarang Saya Duplikat Lagi Sekarang Namanya Adalah Kertas BTN Oke Dan Disitu Saya Doppel Klik Untuk Mengeditnya Dan Framenya Saya Erahkan Ke Frame 3 Sehingga Gambarnya Ada Kertas Saya Kembali Ke Scene 1 Nah Saat Ini Saya Memiliki 3 Tombol Ini Overlap Jangan khawatir Nanti Kita Bisa Menghide Jadi Disitu Ada 3 Tombol Ada Batu Gunting Dan Kertas Lalu Ada Movie Clip Besar Disana Yang Nantinya Ketika Kita Pilih Maka Si Movie Clip Akan Berubah Sesuai Pilihan Kita Dan Musuh Juga Akan Mengacak Kalau Terus Kemudian Acaannya Akan Kita Deteksi Tahapan Terakhir Untuk Persiapan Aset Adalah Menambahkan Tombol Untuk Memulai Permainan Jadi Tidak Ujuk Langsung Langsung Apa Itu Namanya Langsung Mulai Tapi Kita Akan Menambahkan Sebuah Tombol Mulai Jadi Disini Saya Klik Opsi File Kemudian Import Start Oke Saya Open Kemudian Tombol Start Ini Akan Saya Ubah Menjadi Sebuah Tombol Saya Klik Kanan Saya Pilih Menjadi Convert To Symbol Tombol Dan Saya Tulis Start BTN Nah Maka Tahapan Persiapan Aset Visual Sudah Beres Di Halaman Utama Permainan Kita Tinggal Membutuhkan Sebuah Instance Name Dan Pengkodean Selanjutnya Kita Perlu Mengidentifikasi Masing-masing Objek Dengan Menambahkan Instance Name Kita Mulai Dari Tombol Mulai Atau Tombol Start Kita Beri Nama Start BTN Kemudian Kita Memiliki Batu Gunting Kertas Kita Beri Nama Saja Sesuai Dengan Namanya Masing-masing Yaitu Pertama Batu BTN Kemudian Gunting BTN Lalu Kertas BTN Lalu Disini Ada Milik Pemain Kita Tulis Pemain Kemudian Kita Punya Musuh Kita Tulis Musuh Dan Yang Terakhir Kita Punya Battle MC Sudah Kita Berikan Namanya Nah Setelah Seluruh Elemen Visual Yang Ada Disini Yang Harus Kita Akses Dengan Kode Sudah Kita Tambahkan Instance Name Maka Tahapan Berikutnya Adalah Menambahkan Kode Nah Kode Ini Akan Cukup Rigit Karena Ada Banyak Sekali Logika Yang Harus Digunakan Namun Kode Yang Kita Gunakan Tidak Lebih Dari Sekitar 60 Baris Jadi Kita Melakukan Pengkodean Secara Pertahap Nah Anda Memperhatikan Bagaimana Cara Coding Sebuah Aplikasi Kita Tidak Langsung Kode Banyak Banget Tapi Kita Akan Mengkode Mengkodingnya Secara Perlahan Satu Tahap Demi Satu Tahap Sampai Dengan Sebuah Gameplay Menjadi Utuh Tahapan Pengkodean Berikutnya Ada di Frame 20 Layar Kode Disana Sudah Ada Dua Baris Kode Ini Tidak Perlu Kita Hapus Namun Kita Perlu Meng-set Apa Yang Akan Terjadi Di Awal Permainan Di Awal Permainan Disana Hanya Akan Muncul Tombol Start Saja Atau Start PTN Sementara Tombol Tombol Yang Lain Itu Masih Tidak Diperlukan Atau Harus Kita Set Visible Menjadi False Jadi Disini Kita Akan Meset Pertama Adalah Pemainnya Kita Akan Set Visible Menjadi False Kemudian Kita Punya Musuh Visible Menjadi False Kemudian Ada Tiga Buah Tombol Yaitu Pertama Batu Batu PTN Kita Set Jadi False Kemudian Kita Punya Gunting Dan Kita Punya Yang Namanya Kertas Nah Dengan Meng-set Tombol Tombol Ini Menjadi False Maka Apabila Dijalankan Nantinya Kita Memiliki Sebuah Aplikasi Yang Ketika Kita Mulai Kita Memilih Karakter Maka Disitu Hanya Tombol Start Saja Yang Muncul Sementara Tombol Tombol Lain Hilang Nah Tombol Start Ini Nantinya Apabila Kita Klik Barulah Si Tiga Tombol Pemain Itu Akan Muncul Batu Gunting Kertas Itu Akan Muncul Nah Untuk Melakukannya Kita Akan Menambahkan Sebuah Kode MPI Klik Nah Yang Kita Klik Adalah Start PTN Nah Apa Yang Terjadi Ketika Start Button Diklik Maka Yang Terjadi Adalah Mulai Nah Apa sih Mulai Itu Mulai Adalah Sebuah Fungsi Fungsi Untuk Memulai Permainan Jadi Disini Saya Tulis Function Mulai Nah Di Dalam Function Itu Akan Ada Beberapa Kode Tentunya Tombol Tombol Yang Disembunyikan Tadi Akan Kita Munculkan Jadi Disini Saya Copy Kemudian Saya Paste Lalu Visibility Saya Set Menjadi True Jadi Tiga Tombol Ini Nanti Ketika Tombol Start Di Pencet Maka Tiga Tombol Akan Muncul Sementara Tombol Start Button Justru Malah Akan Hilang Jadi Disini Kita Tulis Start Dtn Dot Visible Sama Dengan False Nah Dengan Kode Ini Apabila Kita Simpan Lalu Kita Jalankan Maka Kita Akan Mendapatkan Mulai Kemudian Kita Pilih Monsternya Nah Setelah Kita Pilih Monsternya Dan Kita Tekan Tombol Start Maka Disini Muncul Tiga Tombol Tadi Belum Kita Coding Tapi Setidaknya Kita Sudah Tahu Langkah Apa Selanjutnya Yang Kita Lakukan Yaitu Memberi Kode Pada Tiga Tombol Ini Untuk Mengaktifasi Tiga Tombol Yaitu Tombol Batu Gunting Dan Kertas Maka Kita Bisa Meletakkan MPI Klik Ada Disini Jadi Kita Tulis MPI Dot Klik Kemudian Disana Ada Batu BTN Nah Ketika Ada Batu BTN Ini Diklik Maka Kita Akan Membuat Sebuah Fungsi Yaitu Fungsi Apabila Pemain Itu Memilih Batu Batu Kita Ibaratkan Angka Satu Gunting Angka Dua Dan Kertas Adalah Angka Tiga Maka Disini Kita Akan Membuat Sebuah Fungsi Namanya Fungsi Pilihan Dan Karena Batu Maka Pilihannya Adalah Nomor Satu Nah Demikian Halnya Juga Dengan Tombol Gunting Jadi Disini Saya Klik Gunting Seperti Ini BTN Kemudian Pilihan Tapi Nilainya Adalah Dua Dan Yang Ketiga Adalah Kertas Nah Kertas Memiliki Pilihan Dua Apa Pilihan Itu Kita Buatkan Terlebih Dahulu Kertas Pilihannya Tiga Kita Buat Disini Function Pilihan Parameter Parameter Kita Passing Adalah 6 6 Ini Untuk Angka Jadi Angka 1 2 3 Nah Apabila Pilihan Ini Dipilih Maka Tombol Ini Ketiga Tombol Ini Kembali Kita Sembunyikan Jadi Ini Kita Copy Lagi Nah Maka Dia Sembunyi Dari Layar Nah Yang Kita Munculkan Adalah Si Movie Clip Pemain Jadi Yang Kita Munculkan Si Karakter Ini Pemain Ini Nah Maka Pemain Ini Akan Kita Munculkan Pemain .visible Sama Dengan True Namun Kita Arahkan Juga Framenya Menuju Ke Pilihan Pemain Yaitu 6 Nah Dengan Cara Ini Apabila Kita Simpan Dan Apabila Kita Pelajari Apabila Batu Diklik Maka Pilihannya Pergi Ke Frame 1 Apabila Gunting Frame 2 Apabila Kertas Frame 3 Nah Ketika Diklik Maka Ketiga Tombol Disembunyikan Terlebih Dahulu Pemain Justru Dimunculkan Dan Diarahkan Ke Frame Pilihan Pemain Apabila Kita Jalankan Ini Nanti Kita Akan Memiliki Yang Apabila Kita Pilih Start Lalu Kita Pilih Misalkan Gunting Maka Gambar Gunting Besar Akan Muncul Disini Nah Maka Tahapan Selanjutnya Adalah Membuat Sistem Mengacakan Musuhnya Musuhnya Harus Melawan Apa Tapi Kita Akan Menggunakan Murni Mengacak Tanpa Menggunakan AI Untuk Menambahkan Pilihan Musuh Maka Disini Saya Melanjutkan Fungsi Pilihan Setelah Pemain Itu Menentukan Pilihannya Maka Disini Musuh Akan Menentukan Pilihannya Juga Biasanya Saya Akan Menambahkan Komen Komentar Seperti Ini Disini Saya Tulis Pilihan Musuh Musuh Akan Saya Acak Jadi Disini Saya Akan Musuh Dot Goto And Stop Nah Goto And Stop Berapa Goto And Stop Musuh Pilihan Musuh Maka Disini Saya Akan Menambahkan Sebuah Variable Pilihan Musuh Sama Dengan Mpi Dot Acak Dia Mengacak Tiga Angka Kemudian Ditambah Satu Selalu Ingat Acak Dari Nol Sampai Dua Dalam Kasus Ini Maka Saya Tambahkan Satu Biar Dia Itu Nilainya Antara Satu Sampai Tiga Disini Saya Tulis Musuh Dot Goto And Stop Pilihan Musuh Nah Dengan Cara Ini Apabila Saya Jalankan Saya Akan Mendapatkan Sebuah Counter Attack Dari Musuh Yang Apabila Di Start Misalkan Saya Pilih Batu Maka Musuh Akan Muncul Nah Ini Kenapa Belum Muncul Karena Belum Kita Visible Kita Perlu Visible Musuh Jadi Disini Kita Tulis Musuh Dot Visible Sambai Daga True Dengan Cara Ini Ketika Kita Jalan Maka Kita Akan Mendapatkan Musuh Ketika Kita Start Kita Pilih Kertas Musuh Akan Menemukan Menentukan Pilihannya Dan Dalam Kasus Ini Misalnya Maka Tahapan Selanjutnya Adalah Animasinya Akan Kita Arahkan Karena Kita Kertas Musuh Batu Maka Kita Akan Menaruhkan Animasi Battle MC Ini Menuju Ke Karakter Pemain Menyerang Ke Karakter Musuh Nah Berarti Ada Beberapa Baris Logika Di Sana Kalau Anda Lihat Peluang Peluang Dari Sebuah Kombinasi Permainan Batu Gunting Kertas Itu Ada Sekian Banyak Peluang Ada Peluang Draw 3x Kemudian Ada Peluang Menang 3x Dan Peluang Kalah 3x Jadi Ada 9 Peluang Berarti Ada 9 Logika Di Sana 9 Alternatif Logika Tapi Untuk Yang Draw Kita Bisa Sambahkan Nah Untuk Membuat Logikanya Perhatikan Tips Dan Tricknya Sebagai Berikut Untuk Menambahkan Tahapan Selanjutnya Disini Saya Enter Kita Sudah Punya Satu Pilihan Pemain Dan Satu Pemilihan Musuh Maka Kita Bisa Menambahkan Logika Batu Kunti Gunting Kertas Nah Logika Yang Pertama Yang Paling Mudah Adalah Logika Ketika Draw Yaitu Jika Pilihan Pemain Atau 6 Itu Sama Dengan Pemilihan Musuh Pilihan Musuh Maka Yang Terjadi Adalah Battle MC Kita Arahkan Ke Frame Tempat Dia Draw Anda Coba Perhatikan Battle MC Kita Double Klik Disana Ketika Draw Itu Yang Dimainkan Frame Nomor 61 Jadi Frame 61 Yang Akan Dimainkan Maka Ini Adalah Kondisi Ketika Draw Sehingga Disitu Tadi Kodenya Akan Kita Tambahkan Dia Akan Pergi Dan Mainkan Frame 61 Nah Disinilah Adalah Logika Bagaimana Si Tampilan Tadi Akan Diarahkan Ke Animasi Draw Nah Sekarang Kita Akan Menambahkan Pilihan Pilihan Yaitu Ketika Pemain Menang Jadi Disini Saya Tulis Pemain Menang Jika Jikanya Double Ini ya Jika 6 Sama Dengan 1 1 Ini Artinya Batu Batu Ini Mengalahkan Apa Itu Namanya Gunting Berarti Pilihan Musuh Sama Dengan 2 Nah Seperti Ini Pemain Menang Pemain Berarti Batu Musuhnya Adalah Kertas Nah Maaf Musuhnya Adalah Gunting Maka Pemain Ini Menang Atau Atau Itu Garis Miring 2 Seperti Ini Garis Tekak 2 Maaf Disini Saya Copy Kemudian Saya Paste Disini Logika Berikutnya Adalah Apabila Pemain Menggunakan Gunting Sementara Musuhnya Adalah Kertas Jadi Pemainnya Adalah 2 Sementara Musuhnya Adalah 3 Ini Berarti Gunting Lawan Kertas Berarti Pemain Menang Juga Kita Kasih Atau Lagi Jika Pemain Menggunakan Batu Batu Tadi Sudah Maaf Belum Kertas Maaf Kertas Jika Pemain Kertas Maka Musuhnya Adalah Batu Nah Ini Adalah Logika Sederhana Dari Kalau Pemain Itu Menang Jadi Ada If Bertingkat Disitu Adalah Pertama Apabila Musuhnya Itu Pilihannya Adalah Batu Melawan Gunting Yang Kedua Adalah Apabila Gunting Melawan Kertas Dan Yang Ketiga Adalah Kertas Melawan Batu Anda Perhatikan Kurung Buka Dan Kurung Tutupnya Jumlahnya Harus Pas Apa Yang Terjadi Maka Kita Akan Mengirim Animasinya Ke Frame 2 Jadi Animasinya Akan Dikirim Ke Battle MC Tadi Akan Dikirim Ke Animasi Pemain Menyerang Nah Berkebalikan Dengan Itu Apabila Pemain Kalah Ini Kita Copy Saja Yang Di Atas Copy Kita Pastikan Disini Nah Jika Pemain 1 Berarti Pemain Menggunakan Batu Berarti Musuhnya Kertas Ini Pasti Pemain Kalah Jika Pemain 2 Alias Gunting Berarti Musuhnya 1 Gunting Lawan Batu Kalah Terus Kemudian Dan Jika Pemain Kertas Sementara Musuhnya Gunting Ini Maka Diarahkan Ke Frame 31 Nah Dengan Cara Ini Maka Apabila Ini Disimpan Lalu Dijalankan Ini Kita Akan Mendapatkan Permainan Yang Unik Saya Memilih Karakter Disini Kemudian Saya Start Nah Saya Pilih Disini Misalkan Saya Memilih Batu Nah Saya Akan Diserang Karena Musuhnya Adalah Kertas Nah Ketika Sudah Diserang Maka Permainan Harus Kita Mulai Lagi Dengan Cara Mereset Seluruh Aktivitas Ini Dan Menampilkan Kembali Tombol Mulai Nah Untuk Mereset Dan Menampilkan Tombol Mulai Maka Dibutuhkan Sebuah Timer Sebuah Kondisi Untuk Mengecek Apakah Animasinya Sudah Selesai Atau Belum Nah Oleh Karena Itu Kita Membutuhkan Timer Maka Kita Terlebih Dahulu Menyiapkan Variable Nah Disini Anda Perhatikan Ketika Pemain Sudah Mulai Kalah Atau Menang Dimana Battle MC Mulai Dijalankan Maka Kita Akan Set Terlebih Dahulu Sebuah Timer Jadi Disini Saya Tulis Set Timer Saya Titipkan Ke Battle MC Disini Saya Tulis Timernya Sama Dengan 0 Dimulai Dari 0 Lalu Battle MC Dot Add Event Listener Kemudian Event 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 Enter Frame Dan Yang Terjadi Adalah Atur Ulang Jadi Disitu Ada Sebuah Variable Yang Saya Letakkan Di Battle MC Yaitu Timer Nilainya 0 Dan Kemudian Saya Tambahkan Sebuah Event Enter Frame Nama Fungsinya Adalah Atur Ulang Dan Atur Ulang Ini Nanti Akan Menghitung Apakah Animasi Sudah Selesai Jadi Saya Buat Sebuah Function Atur Ulang Seperti Ini Di Dalamnya Adalah Menghitung Sebuah Timer Jadi Disitu Saya Tulis Battle MC Dot Timer Ditambah Tambah Seperti Ini Nah Apabila Anda Ingat Tadi Animasinya Durasinya Adalah Sekitar 1 Detik Atau 30 Frame Maka Disini Logikanya Adalah Jika Battle MC Dot Timer Lebih Besar Daripada 30 Nah Karena 30 Itu Pas Animasinya Tapi Kita Tambah Sedikit Biar Agak Ada Jedah Tidak Langsung Mulainya Muncul Mungkin Kita Tambahkan Sedikit Jedah Katakanlah Ada Sekitar Kita Tambahkan 50 Jadi Jedahnya Ada Sekitar Setengah Detik Maka Yang Terjadi Adalah Si Permainan Ini Akan Kita Reset Atau Kita Atur Ulang Pertama Battle MC Jelas Kita Hapus Terlebih dahulu Listener Jadi Ini Saya Copy Kemudian Saya Paste Disini Tapi Add Saya Ganti Dengan Remove Artinya Listener Kita Hapus Kita Sudah Tidak Membutuhkan Listener Ini Jadi Kode Atur Ulang Ini Akan Berhenti Saat Itu Juga Nah Sebelum Berhenti Kita Akan Tampilkan Tombol Start Jadi Disitu Ada Start BTN .visible Sama Dengan True Terus Kemudian Pemain Dan Musuhnya Akan Kita Hide Jadi Pemain .visible Sama Dengan False Demikian Hal Dengan Musuh Musuhnya Kita Visible Sama Dengan False Pada Tahapan Ini Apabila Kita Jalankan Maka Kita Akan Mendapatkan Permainan Sebagai Berikut Jadi Ketika Kita Pilih Start Ada Tiga Tombol Misalkan Ini Nah Draw Dia Melompat Lompat Muncul Start Lagi Kita Pilih Kertas Draw Lagi Kemudian Kita Pilih Batu Kita Diserang Kita Start Nah Mana Dasarnya Permainan Ini Sudah Sudah Berfungsi Secara Utuh Kita Bisa Menyerang Maupun Diserang Maupun Draw Nah Namun Yang missing Dari Sini Itu Sistem Energi Kita Belum Memiliki Yang Namanya Sistem Energi Sehingga Permainan Ini Tidak Akan Pernah Berakhir Saling Menyerang Dan Saling Beranimasi Sehingga Untuk Menambahkan Energi Maka Kita Perlu Tahapan Berikutnya Menyiapkan Terlebih Dahulu Asetnya Sampai Dengan Proses Pengkodean Untuk Menambahkan Sistem Energi Disini Saya Siapkan Terlebih Dahulu Aset Visualnya Saya Berada Di Frame 20 Layar Konten Kemudian Saya Klik File Import Import To Stitch Dan Saya Import Sebuah Gambar Hati Saya Letakkan Gambar Hati Ini Di Pojok Kiri Atas Kemudian Saya Convert Menjadi Simbol Saya Beri Nama Energy MC Nah Di Game Anda Ketahui Bahwa Energy MC Ini Akan Dibuat Sesuai Dengan Jumlah Energinya Jadi Disitu Saya Nanti Saya Double Klik Disini Kemudian Saya Akan Membuat Energi Itu Tinggal Satu Masih Dua Tiga Dan Seterusnya Jadi Disini Frame Dua Saya Klik Kanan Kemudian Saya Tambahkan Keyframe Si Hati Ini Akan Saya Copy Kemudian Saya Paste Dan Saya Geser Sedikit Posisinya Jadi Di Frame Dua Saya Memiliki Dua Hati Demikian Halnya Juga Di Frame Tiga Saya Tambahkan Keyframe Saya Paste Kemudian Saya Taruh Disitu Anda Boleh Membuat Banyak Misalkan Sampai Lima Juga Boleh Sesuai Dengan Kebutuhan Lagi Lagi Ini Juga Bisa Dilakukan Dengan Mudah Menggunakan Pengkodean Namun Tidak Direkomendasikan Untuk Pemula Nah Sebagai Contoh Disini Saya Memiliki Lima Jadi Ada Lima Level Dari Energi Saya Kembali Ke Scene Satu Kemudian Ini Saya Copy Dan Saya Letakkan Di Sebelah Kanan Untuk Energi Musuhnya Jadi Musuhnya Punya Satu Dan Ini Saya Balik Modify Artinya Larinya Kesana Ya Setelah Aset Visual Jadi Kita Membutuhkan Yang Namanya Instance Name Jadi Instance Name Di Sini Saya Beri Nama Energi Pemain E Pemain Seperti Itu Sementara Disini Adalah E Musuh Dengan Cara Ini Nanti Kita Bisa Mengakses Movie Clip Energi Ini Sebagai Indikator Dari Energi Yang Dimiliki Oleh Pemain Atau Musuh Nah Untuk Melakukannya Kita Tambahkan Sedikit Kode Kode Pertama Kali Yang Kita Tambahkan Adalah Untuk Memberikan Variable Atau Meng-set Variable Berapa Energi Dari Masing-masing Pemain Sebagai Contoh Disini Saya Tambahkan Var Energi Pemain Itu Sama Dengan 3 Misalkan Kemudian Var Energi Musuh Sama Dengan 3 Nah Selanjutnya Movie clip Tadi Harus kita Arahkan Framenya Sesuai Dengan Energi Yang Masih Ada Sebagai Contoh Disini Energi Tadi Namanya E Pemain Energi Pemain Ini Kita Set Go to And Stop Ke Energi Pemain Dengan Cara Ini Maka Dia Akan Lari Ke Frame 3 Demi Hikian Hal Nya Juga Dengan Musuh E Musuh Kita Set Go to And Stop Energi Musuh Sampai Disini Apabila Kita Jalankan Memiliki Indikator Energi Disana Saat Ini Nah Ada 3 Ada 3 Namun Demikian Ketika Kita Start Masih Belum Apa Apa Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Maka Kita Butuh Membuat Sebuah Indikator Agar Si Energi Ini Bisa Tampil Sesuai Dengan Energi Yang Real Time Nah Maka Untuk Melakukannya Kita Akan Beranjak Ke Fungsi Pilihan Dimana Di saat Tadi Ada Pemain Menang Dan Pemain Kalah Nah Apabila Pemain Itu Menang Maka Disini Saya Akan Menuliskan Bahwa Energinya Musuh Disitu Ya Energinya Musuh Berarti Energi Musuh Energi Musuh Itu Dikurangi Satu Cara Menulisnya Seperti Ini Dikurang Kurang Sementara Apabila Pemain Yang Kalah Maka Disini Energi Pemain Dikurangi Satu Nah Apa Efeknya Bagaimana Untuk Menunjukkan Indikator Bahwa Energi Pemain Ini Berkurang Maka Kita Lari Ke Fungsi Atur Ulang Yaitu Ketika Animasinya Sudah Selesai Dilakukan Maka Disini Kita Akan Mengubah Indikator Energi Nah Disini Kita Akan Set Bahwa Energi Pemain Ya Ini Kita Set Saja Ini Kita Copy Saja Dua Baris Ini Copy Kemudian Kita Akan Paste Disini Sampai Di Tahapan Ini Apabila Kita Simpan Dan Kita Jalankan Maka Kita Akan Memiliki Sebuah Sistem Yang Sudah Hampir Komplit Ya Ini Sama Start Energinya Akan Berkurang Satu Draw Energinya Akan Berkurang Lagi Kita Yang Berkurang Dan Seterusnya Namun Halnya Masih ada Sesuatu Yang Missing Disini Yaitu Apabila Energinya Habis Kita Belum Memberikan Kondisi Energi Tersebut Bagaimana Apabila Salah Satu Dari Ini Energinya Habis Nah Ini Seharusnya Energinya Sudah Nol Tapi Masih Berlanjut Saja Karena Energinya Masih Dihitung Karena Nol Tadi Tidak Ada Gotain Stop Nol Sehingga Kita Perlu Menambahkan Logika Itu Nah Logika Itu Akan Kita Letakkan Disini Jadi Disini Adalah Logika Menang Atau Kalah Jika Energi Pemain Sama Dengan Kurang Dari Sama Dengan Nol Maka Ini Pemain Akan Kalah Disini Maka Disini E Pemain Dot Visible Sama Dengan False Artinya Pemain Tidak Punya Energi Lagi Nah Disini Nanti Adalah Game Over Akan Muncul Disini Sementara Jika Energi Musuh Yang Habis Yang Kurang Dari Sama Dengan Nol Itu Maka Disini Yang Kita Sembunyikan Adalah E Musuh Dot Visible Sama Dengan False Dan Pada Akhirnya Kita Tambahkan Efek Nantinya Adalah Efek Menang Atau Win Nah Setelah Ini Kita Simpan Lalu Kita Jalankan Maka Kita Akan Punya Sebuah Animasi Seperti Ini Apabila Nanti Salah Satu Dari Karakter Ini Menang Maka Si Energinya Akan Hilang Sebagai Contoh Disini Saya Sudah Hampir Menang Nah Ketika Saya Menang Seperti Ini Energinya Hilang Dan Ini Karakter Ini Nanti Kita Bisa Tambahkan Sebuah Animasi Untuk Karakter Ini Kalah Atau Karakter Itu Mati Nah Ketika Karakter Sudah Kalah Atau Karakter Mati Maka Tombol Start Ini Tidak Perlu Lagi Muncul Di Sanda Tombol Start Tidak Tidak Perlu Muncul Sehingga Nanti Kita Perlu Mengedit Sedikit Supaya Tombol Start Ini Tidak Muncul Agar Si Tombol Start Itu Tidak Muncul Ketika Energi Sudah Habis Maka Disini Saya Copy Start Visible Button Ini Dan Saya Letakkan Disini Tapi Nilainya Saya Ubah Jadi False Jadi Dia Tidak Apa Itu Namanya Tidak Akan Muncul Setelah Pemain Itu Kalah Atau Musuh Yang Kalah Jadi Tombol Start Tidak Akan Muncul Nah Sekarang Kita Membutuhkan Dua Hal Lagi Yaitu Dua Hal Yang Final Yang Pertama Adalah Indikator Dia Menang Atau Game Over Terus Kemudian Yang Kedua Adalah Animasi Seorang Karakter Musuh Atau Pemain Ketika Mati Kita Akan Kerjakan Yang Terakhir Terlebih Dahulu Yaitu Membuat Animasinya Nah Disini Kita Sudah Memiliki Beberapa Animasi Yaitu Animasi Menyerang Kemudian Animasi Diserang Dan Animasi Draw Yang Belum Ada Animasi Ketika Movie Clip Mati Si Karakter Mati Maka Disini Saya Akan Double Klik Untuk Mengedit Dua Karakter Ini Kemudian Saya Akan Ke Frame Terakhir Sebagai Contoh Disini Frame 95 Itu Adalah Ketika Pemain Menang Jadi Disini Saya Tambahkan Insert Keyframe Di Frame 95 Untuk Yang Musuh Juga Saya Tambahkan Insert Keyframe Namun Demikian Yang Di Frame 95 Untuk Yang Musuh Ini Saya Putar Sedikit Jadi Saya Akan Terikan Efek K.O Agak Turun Sedikit Mungkin Terus Kemudian Saya Akan Menambahkan Efek Animasi Bintang Berputar Disana Cara Menambahkannya Adalah Pertama Anda Membuat Sebuah Polistar Stool Mungkin Warnanya Kita Set Jadi Warna Kuning Kemudian Kita Turun Ke Bawah Di Bagian Bawah Itu Ada Polygon Kita Ubah Jadi Star Kemudian Star Point Size Kita Turunkan Jadi 0,6 Nanti Jadinya Seperti Itu Warnanya Terbalik Saya Warnanya Ingin Kuning Outline Saya Habus Dan Disini Saya Akan Menambahkan Saya Convert Menjadi Simbol Saya Akan Menambahkan Nama Bintang Lalu Saya Convert Lagi Menjadi Simbol Saya Beri Nama Animasi Bintang Saya Akan Membuat Sebuah Animasi Bintang Perputar Jadi Saya Double Klik Di Sini Movie Clip Animasi Bintang Saya Saya Membuat Animasi Durasinya Adalah 25 Frame Jadi Saya Tambahkan Keyframe Lalu Saya Menambahkan Motion Guide Jadi Saya Klik Kanan Layer 1 Saya Tambahkan Add Classic Motion Guide Jadi Disitu Saya Tambahkan Seperti Ini Guide Lalu Di Frame Satu Layer Guide Disini Saya Menggambar Sebuah Track Atau Lintasan Menggunakan Oval Tool Saya Menggambar Seperti Ini Bentuknya Isinya Saya Hapus Kemudian Saya Lubangi Sedikit Disini Di Frame Satu Saya Letakkan Di Snap Saya Snapkan Di Posisi Yang Ini Jadi Snap Di Frame Terakhir Frame 25 Saya Snapkan Di Ujung Satunya Apabila Ini Saya Tambahkan Classic Twin Maka Dia Berputar Seperti Ini Jadi Ketika Anda Lihat Nantinya Dia Mengalami Perputaran Seperti Bintangnya Untuk Menunjukkan Kalau Dia Sedang K.O Saya Kembali Ke Battle MC Anda Boleh Menambahkan Efek Animasi Juga Di Pemenang Misalkan Pemenang Jadi Lompat Lompat Dan Sebagainya Yang Perlu Anda Ingat Frame 95 adalah Frame Tempat Musuh K.O Sementara Frame 100 Itu Frame Tempat Si Pemain Yang K.O Jadi Disini Saya Copy Terlebih Dahulu Si Lingkaran Apa Si Bintang Efek Animasi Bintang Lalu Saya Kembali Ke Frame 100 Dan Saya Tambahkan Keyframe Di Frame 100 Ini Bintang Saya Pindah Tadi Tidak Jadi Saya Copy Kita Pindah Si Karakter Musuh Yang Menang Jadi Musuh Kembali Lagi Sementara Yang Karakter Pemain Yang K.O K.O Seperti Ini Boleh Terus Kemudian Pusing Ada Di Atas Seperti Ini Apabila Anda Pengen Menambahkan Outline Pada Bintang Silahkan Nah Dengan Cara Ini Kita Punya Satu Buah Animasi Lagi Yaitu Animasi Ketika Menang Musuh Ada Di Frame 95 Dan Ketika Kalah Kita Berada Di Frame 100 Nah Oleh Karena Itu Kita Bisa Langsung Mengerjakan Kita Balik Ke Scene 1 Buka Layer Action Layer Kode Frame 20 Nah Disini Kita Bisa Arahkan Battle MC Pergi Ke Frame Karena Ini Pemainnya Apa Itu Namanya Kalah Disini Maka Kita Akan Pergi Ke Frame 100 Sementara Apabila Si Musuh Yang Kalah Maka Kita Akan Pergi Ke Frame 95 Nah Sampai Tahapan Ini Apabila Kita Jalankan Kita Sudah Hampir Complete Game Game Tinggal Menambahkan Efek Game Over Saja Jadi Kita Start Kita Bisa Menyerang Energi Musuhnya Habis Kita Serang Lagi Kita Diserang Dan Ketika Menang Musuhnya Akan Jatuh Dan Animasi Bintang Perputarnya Akan Muncul Nah Pada Saat Ini Nanti Akan Muncul Sebuah Pesan Yaitu Game Over Atau Menang Dalam Kasus Ini Kita Akan Memunculkan Text Menang Nah Untuk Melakukannya Berarti Kita Harus Menyiapkan Aset Visual Terlebih Dahulu Untuk Menambahkan Indikator Kemenangan Yaitu Game Over Atau Victory Disini Saya Sudah Menyiapkan Sebuah Aset Visual Jadi Saya Import Terlebih Dahulu File Import Import To Stage Saya Saat Ini Berada Di Frame 20 Layer Content Disana Saya Memiliki Sebuah Tanda Untuk Victory Saya Open Kemudian Saya Letakkan Disana Dan Selanjutnya Ini Saya Convert Menjadi Simbol Disini Saya Beri Nama Hasil MC Nah Untuk Menunjukkan Hasilnya Saya Klik OK Kemudian Saya Double Klik Saya Klik Frame 2 Dan Saya Tambahkan Blanky Frame Untuk Yang Frame 2 Saya Tambahkan Sebuah Gambar Saya Import File Import Yaitu Game Over Jadi Disini Saya Memiliki Victory Dan Saya Memiliki Game Over Nah Setelah Ada Victory Dan Game Over Maka Saya Ke Scene 1 Asset Visualnya Berarti Sudah Ada Kita Tambahkan Disini Instance Name Disini Saya Beri Nama Instance Name Adalah Hasil MC Dan Tentu saja Hasil MC Ini Pertama Kali Main Harus Disembunyikan Terlebih Dahulu Maka Disini Saya Hasil MC Nya Akan Saya Hide Terlebih Dahulu Di Awal Permainan Saya Kembali Ke Atas Kemudian Disini Saya Tambahkan Hasil MC Dot Visible Sama Dengan False Sementara Ketika Menang Yaitu Di Bagian Bawah Ketika Menang Itu Disini Ketika Menang Berarti Hasil MC Dot Visible Sama Dengan True Lalu Yang Berikutnya Adalah Hasil MC Dot Go To And Stop Satu Karena Dia Sedang Menang Sementara Kalau Kalah Ini Saya Copy Saya Letakkan Di Game Over Nah Ketika Kalah Visible Nya Adalah True Hasil MC Sementara Go To And Stop Nya Adalah Go To And Stop 2 Yaitu Frame Dimana Ada Gambar Game Over Di Nah Tahapan Ini Pada Dasarnya Sudah Selesai Anda Tinggal Touch Up Untuk Menambahkan Tombol Restart Which is Itu Sangat Mudah Tinggal Anda Tambahkan Di Bagian Bawah Nantinya Terus Kemudian Ketika Di Restart Anda Tinggal Kirim Saja Ke Halaman Awal Atau Frame Cover Ini Maka Permainan Bisa Bisa Dimulai Kembali Sebagai Contoh Disini Kita Akan Memulai Permainan Nah Ini Sudah Game Over Nah Ketika Game Over Ini Apabila Kita Tambahkan Tombol Reset Atau Tombol Restart Maka Kita Bisa Kirim Ulang Ke Frame 1 Maaf Frame 2 Tempat Cover Ada Nah Caranya Sangat Mudah Kita Tinggal Bawa Di Library Kita Ambil Background Dari Sebuah Tombol Kita Sudah Punya Tombol Background Tombol Tadi Kita Taruh Disini Kemudian Kita Apa Itu Namanya Kita Buatkan Sebuah Tombol Tombol Kita Tulis Namanya Adalah Ulangi Font Font Pastikan Satu Set Set Dengan Yang Tadi Karena Di Dalam Desain Itu Ada Istilah Yaitu Kesatuan Atau Unity Nah Terus Kemudian Disini Kita Copy Seperti Tadi Tahapan Berikutnya Seperti Tahapan Awal Tadi Kemudian Kita Paste In Place Dan Kita Geser Sedikit Kita Seleksi Tombol Ulangi Ini Kita Convert Menjadi Simbol Namanya Ulangi BTN Tipenya Button Tambahkan Instance Name Disini Saya Tulis Ulangi Button Ulangi BTN Selanjutnya Anda Ke Kode Anda Harus Hati Hati Tentang Lokasi Si Objek Ini Harusnya Ada Di Layar Konten Seperti Itu Nah Si Ulangi Button Ini Nantinya Kita Akan Berikan Kode Tentu Saja Pertama Kita Hide Terlebih Dahulu Jadi Kita Hide Ulangi Button Ulangi BTN Ulangi BTN Baru Akan Muncul Apabila Permainan Berakhir Berarti Ada Disini Kita Tambahkan Disini Ulangi Button Visible Kita Jadikan True Copy Dan Kita Pastikan Disini Jadinya True Nah Ketika Ulangi Button Ini Dipencet Maka Dia Akan Pergi Ke Frame 2 Atau Mengulangi Permainan Maka Kodenya Bisa Anda Letakkan Disini MPI Dot Click Ini Sebenarnya Boleh Diletakkan Dimana Mana Di Bawah Pun Juga Boleh Tapi Saya Membiasakan Satu Kelompok Biasanya Untuk Klik 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 Semua Untuk Function 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 Semua Itu Akan Lebih Rapi Nantinya Jadi Disini Saya Tulis Ulangi BTN Dan Apabila Diklik Maka Balik Ke Frame 2 Nah Dengan Demikian Kode Kita Sudah Komplit Mulai Dari Awal Sampai Akhir Mungkin Masih Belum Ada Suara Nanti Bisa Kita Tambahkan Suara Disini Kita Membutuhkan 92 Baris Kode Cukup Banyak Namun Biasanya Masih Tergolong Sedikit Dan Apabila Ini Kita Jalankan Kita Nanti Akan Mendapatkan Sebuah Game Utuh Kita Bisa Memilih Monster Kita Pilih Start Ada Batu Kutting Kertas Kita Memilih Kemudian Ada Sistem Energi Dan Pada Titik Tertentu Kita Bisa Game Over Kita Bisa Klik Ulangi Dan Kita Bisa Mengulangi Lagi Kita Bisa Menambahkan Berbagai Efek Tambahan Seperti Suara Terus Kemudian Kita Tambahkan Animasi Yang Lebih Bagus Dan Seterusnya Namun Pada Prinsipnya Proses Pembuatannya Adalah Seperti Yang Dijelaskan Di Tutorial Ini Relatif Sederhana Dan Sangat Bisa Di Aplikasikan Bahkan Oleh Pemula Sekaripun Demikian Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Anda Boleh Bertanya Anda Boleh Menambahkan Komentar Dan Sebagainya Untuk Source Dari Kode Itu Saya Letakkan Di Wanda.org Sementara Untuk Source Gambar Tidak Bisa Saya Berikan Karena Sudah Ada Lisensinya Jadi Tidak Boleh Dishare Secara Publik Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Bertemu Lagi Di Tutorial Tutorial Wanda.org Berikutnya